selamat menikmati Saya Mr. Brown, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian kuplin bagaimana saat kuplin kita tarik, ini tidak mau libur atau mesin tetap jalan ini kita tarik ya, kita tarik kemudian kita oper gigi kita oper gigi tapi belum kuplin kita lepaskan, pespa sudah berjalan ini pertanda bahwa kuplin kita itu bermasalah, tidak mau libur oke, kali ini saya akan menjelaskan cara menyetelnya namun mohon maaf sebelumnya bukan berarti saya menggurui atau saya sok pintar namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris simak videonya berikut cara menyetel koplin pada vespa oke, kita masuk pada pokok pembahasan kelihatannya ini harus sepele namun bagi para sekuteris-sekuteris pemula ini bingung saya akan sedikit jelaskan mohon maaf bukan berarti saya menggurui ya sekali lagi namun sifat saya hanya berbagi pengalaman saja sesama sekuteris ya, kita masuk pada pokok pembahasan ini pada bagian bawah cara menyetelnya di bagian bawah ini, koplin ya kenapa ketika kita tarik koplin itu masih berjalan karena koplin ini kurang fungsi ya, atau kendor ya nah, lantas apa yang harus kita lakukan ya, pastinya kita harus menyetelnya kebetulan vespa saya ini saya berikan ini kabel luar kabel luar pada ini pada gas atau pada perseneleng ya ini saya berikan kabel luar fungsinya apa fungsinya ini untuk mudah menyetingnya lanjut alat yang gunakan adalah alatnya itu menggunakan jepitan atau di daerah saya ini menyebutnya tang ya kunci ya fungsinya ini untuk menarik supaya koplin atas itu ini bagian koplin ini ketarik ya kemudian ada ini ada kunci lagi kunci plus ya kita caranya pun cukup mudah ini kita kendorkan terlebih dahulu ya kita kendorkan setelah kendorkan kemudian kita tarik supaya apa namanya koplinnya itu main ya kita kira-kira aja kemudian kita tinggal menyettingnya ke sini kita tarik ke atas ya supaya ini nanti menahan ya sebetulnya kalau ini gak nahan nanti koplinya kurang kurang fungsi iya langkah berikutnya tinggal kita tarik kemudian kita kencangkan cukup kayak gitu aja mudah bukan iya cukup kita kencangkan iya mohon maaf mohon maaf videonya goyang ya oke nah setelah kita kencangkan kemudian kita settingnya kita settingnya dari handle handle kopling pada bagian ini ya kita tarik nah kemudian kita kencangkan pada kickstarter nah ini loss atau enggak kalau memang gak loss berarti perlu kita perbaiki settingnya kita ulang kembali kalau loss berarti koplin udah main kemudian kita lepas lagi ya sekarang kita genjot lagi nah pada kickstarter kalau memang kita genjot kok keadaannya loss misalkan kayak gini ya loss nah berarti untuk settingan koplingnya ini ini terlalu terlalu ketarik sehingga posisi kopling itu narik terus sehingga ini loss nah ini pun kalau sampai gitu kita tidak berbaiki nanti bisa merusak mesin ya ya mungkin cukup kayak gitu aja silahkan boleh dicoba sekali lagi mohon maaf bukan berarti saya sok pintar atau menggurui namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris karena saya itu hobi dengan motor vespa ya motor tua ini eh sesuatu kebanggaan ketika kita memperbaikinya itu sukses sungguh bagi oke terima kasih mohon untuk di like atau di subscribe video saya sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris boleh juga ditekan tombol lonceng untuk bisa update video-video terbaru dari saya Mr. Brown ya saya tidak pelit lah dengan ilmu padahal ilmu itu mahal bisa sampai S1 itu hanya untuk mencari ilmu ya tidak panjang lebar terima kasih salam mesin kanan dari saya Mr. Brown